Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel CCTV Update Di kesempatan yang baik ini Saya akan berbagi kepada teman-teman semua Bagaimana cara untuk Menginstal MicroSD MicroSD ke kamera ASUS Karena Kalau kita beli itu Bawaannya itu tidak disertai dengan microSD Dan Ini adalah yang nantinya Akan kita pasang MicroSD Supaya nanti Kameranya itu bisa menyimpan decode Secara lokal Jadi sewaktu-waktu kita butuh untuk playback Kita bisa lakukan playback Gitu ya Kita bisa cek ya di handphone ini Ini sudah saya korekan Ke ASVis Oke, kita coba untuk Buka aplikasinya Oke Kita cari Cari Gambar yang bagus Jodoh ya Oke, disini Sekarang Kita mau lihat ya Kalau misalkan Kita ke video history Nah ini Tidak ada ya Tidak ada video Jadi Untuk SD card-nya ini Untuk MicroSD-nya itu Belum terinstall Jadi kita belum bisa melakukan Playback Nah, bagaimana cara Agar kita bisa melakukan Playback Maka Kita perlu Menginstall microSD terlebih dahulu Oke, kita akan coba Install ya Nah, kita perlu Mencabut power dulu ya Jadi Supaya aman Kita matikan dulu Nah, untuk Menginstall MicroSD itu ada disini ya Ada di Ada di balik ini Jadi kita perlu Mutar ke atas Seperti ini Nah, ini ada MicroSD Ada slot microSD Kita bisa buka disini Nah Jadi ini ada slot microSD Dan Ada tombol reset Jadi kita perlu Masukkan Kesini Pastikan tidak terbalik Dan sebenarnya Juga tidak mungkin terbalik ya Karena Apa namanya Kalau terbalik Dia tidak bisa masuk Oke Kalau sudah Kita Tutup lagi Kemudian Kita nyalakan lagi Nah, kita tunggu Sampai Ini ya Ini nyala Kita perlu tunggu Sampai dia Inisialisasi lagi Oke, kita tunggu beberapa waktu Kedepan Nah, dia sudah Mulai menyala Dan sudah mulai Melakukan inisialisasi Kita tunggu sampai selesai Kita tunggu sampai selesai Oke Kalau sudah Kita tunggu sampai Indikator warna Biru ya Menyala Dan kita bisa Kembali lihat di handphone Kita refresh dulu Nah, sini ada Tanda merah Kita bisa cek ya Di setting Nah, ini storage status Itu bisa kita Klik ya Ini plot storage Memang K-disable ya Dan kita akan Menggunakan yang Memory card Nah, ini kita perlu Melakukan format terlebih dahulu Kita format Kemudian kita pilih Oke Nah, ini proses format Sedang Berjalan Oke Dan Format sudah selesai Dan ini statusnya Sudah Normal Ya Dan kita bisa Kembali lagi Kita kembali Kita kembali Dan kita coba Bisa akses Nah, ini harusnya Sudah Record ya Sudah melakukan Record ke Micro SD Kita tunggu sampai Beberapa waktu Dan nanti kita Bisa coba Cek Playbacknya Nah, kita bisa Bisa coba Cek ya Untuk di Video history Nah Di micro SD Kita sudah bisa Melakukan Playbacknya Kita bisa Disini Mau Dicepatin Bisa juga Berapa kali Lebih cepat Bisa Yaitu Untuk Playbacknya Oke Karena Tadi baru Sedikit ya Recordnya Jadi ya memang Playbacknya Hanya sedikit Tetapi Intinya Kita sudah berhasil Menginstall Micro SD Dan kita sudah Bisa Gunakan Untuk Melakukan Playback Atau Merekam Video yang ada Di Icefish Baik teman-teman Seperti itu Untuk tutorial Kali ini Semoga Videonya Bermanfaat Jangan lupa Untuk Subscribe Bagi yang belum Like videonya Dan Bagikan Keseluruh media Social teman-teman Semua Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Saya Firi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax